Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara memonitoring klaim apotek BPJS pada SIM RSI CA. Untuk langkah pertama kita buka menunya terlebih dahulu, yaitu ada di menu resep, kita pilih transaksi, kemudian kita pilih menu monitoring klaim apotek BPJS. Untuk tampilannya seperti ini, kita bisa memilih berdasarkan kategori tahun, bulan, jenis obat, dan status. Untuk contoh kita pilih tahunnya itu tahun 2022, bulannya kita pilih Januari, untuk jenis obat kita contohkan pilih semua saja, dan statusnya kita pilih yang belum diverifikasi. Kemudian kita klik coba cari di sini. Oke, maka datanya akan muncul di kolom monitoring klaim apotek BPJS yang ada di bawah sini ya. Jika ingin mendetailkan data yang ada di sini, kita bisa menggunakan tombol pensil. Kita coba klik. Maka datanya itu akan muncul di atas sini. Untuk data-data monitoring klaim apotek BPJS yang ada di sini, Itu didapat dari aktivitas entry data apotek BPJS baik melalui bridging SIM RSI CA Maupun entry langsung dari aplikasi apotek BPJS itu sendiri. Mungkin itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!